Intro Hey guys, come back to my channel Baik lagi dengan aku, Jelan Jelika Dan hari ini aku lagi ada di BATMU Nah, hari ini karena kita mau pergi Dan aku udah habis mandi Ini mau siap-siap Jadi aku mau kasih ke kalian Rutin dirasaku, kalo bisa aku lagi pergi Siap-siapnya gimana Dan karena udah lagi agak buru-buru Langsung aja kita mulai ke videonya Nah, sebelum aku pake skincare juga biasanya Aku spray dulu tangan aku Dengan antibacterial spray Buat skincare-nya, pertama aku pake toner dulu Ini aku lagi pake Pune Kang You Essence Toner Aku pake Estee Lauder Advanced Night Repair Kalo traveling, biasanya aku pilih serum Yang melembabkan Karena kulit aku tuh suka jadi kering kalo udaranya lagi beda-beda Baru kita masuk ke moisturizer Aku pilih yang lumayan light Tapi cukup untuk melembabkan Ini Clinique Dramatically Different Moisturizing Jelly Dan kalo traveling, yang paling penting adalah sunblock Karena kita pasti banyak jalan di luar Dan terkena sinar matahari Jadi penting banget Ini aku lagi pake yang dari Fresh Herb Yang Kalendula Sunblock Ini jangan lupa buat bibir Karena biasanya perubahan cuaca juga bikin bibir kita kering Aku lagi pake DHC Lip Cream Setelah skincare udah, sebelum makeup Dan sambil menunggu buat skincare yang meresap Aku bisa urusin dulu rambutnya Aku bakal keringin dulu rambut aku Pake hairdryer Nah, untuk hairdryer Kalo kalian udah nonton video hairdryer rutin aku Aku gak pernah pake hairdryer hotel Karena biasanya kurang baik Untuk kesehatan rambut Terutama rambut-rambut aku diwarnai Jadi aku biasanya biarin kering sendiri Atau aku bawa hairdryer dari rumah Setelah udah setengah kering Ini aku biasanya pakein hair oil dulu Supaya lebih meresap gitu ke dalam Aku lagi pake hair oil dari Elu Juda Yang warna kuning Ini juga aku direkomend sama hair expert Dari salon aku mewarnai rambut Baru aku keringin rambut aku lagi Nah, buat hair dryer yang aku bawa Ini tuh Tescom Collagen Hair Dryer Yang TCD45 Aku bela-belain bawa hairdryer sendiri Karena collagen itu sendiri Yang bisa menjaga dan menutrisi rambut kita Jadi even pake hairdryer tuh Ini sekaligus maintain kesehatan rambut kita gitu Hasilnya juga lebih shiny Lebih cepet keringnya guys dibandingkan hairdryer biasa Karena udaranya tuh beneran nyebar gitu Dan membantu mengurangi kerontokan juga Karena si collagen yang menutrisi rambut kita itu Aku pake collagen hairdryer Tescom Itu udah hampir 2 tahun guys Dan emang aku merasakan perubahannya sendiri Di rambut aku Karena rambut aku kan diwarnai ya Jadi lumayan rewel Untuk pemilihan hair tools Dan juga hair treatmentnya Collagennya sendiri ini tuh terletak di atas guys Jadi kalo kalian buka Di dalamnya ada kotak collagen Yang bisa kalian refill Jadi dia bisa habis Tapi habisnya juga lama Kayak tahunan gitu lah Sesuai penggunaan kalian Ada 3 level kekuatan angin Yang bisa kalian adjust Dan dia juga punya cool shot switchnya Yang kalian tekan itu dia akan merubah ke angin yang panas Atau ke angin yang dingin Sebenernya ini yang versi terbarunya Karena yang originalnya itu Yang collagen and platinum hairdryer Yang NTCD50 Itu kan lebih besar ukurannya Nah ini aku akan kasih perbandingannya Kalo yang ini tuh dia lebih travel friendly Karena size-nya memang lebih kecil Dan dia juga udah universal voltage Jadi kalo kalian bawa traveling kemana-mana tuh udah aman Hair tools tuh kayak investment ya guys Menurut aku kalo kalian beli yang lebih baik Itu memang lebih awet gitu Ini kayak ujung kabelnya aja Dia ada pelindungnya Jadi kalo misalnya kalian ketekan Atau kelipet-lipet tuh aman gitu Gak cepet rusak dan gak cepet putus di dalamnya Yang travel size ini Kalian tuh dapet 2 attachment Yang moist hood Yang kayak aku pake Itu tuh dia lebih nyebar gitu Udaranya Supaya panasnya tuh gak ke satu titik Yang bisa mengakibatkan rambut rusak guys Nah kalo yang satu lagi itu Yang air concentrator hood Itu buat kalian kalo mau styling rambut Jadi lebih fokus ke satu titik Misalnya kalian mau ngeblow gitu Jadi lebih mateng Penyimpanan hair tuh juga penting Karena aku selalu lipat Sesuai dengan lekukan yang aku dapet Dari pertama kali Terus udah dapet ada kunciannya juga Jadi setiap habis pake Pasti aku lipat rapiin lagi Setelah rambut udah kering Aku baru masuk ke makeup Nah untuk makeupnya Buat traveling Aku yang penting natural Fresh Dan juga awet guys Base-nya aku pake dari Clinique Yang Even Better Refresh Foundation Ini pengaplikasiannya Aku pake tangan aja supaya hasilnya tuh Kelihatan lebih natural Dan lebih irit juga Aku pilihnya tuh yang medium cover aja Karena buat traveling aku Lebih suka yang agak natural gitu Karena kulit aku kan banyak imperfection ya Jadi aku butuh concealer Aku pake L'Oreal Infallible Concealer Yang warna Neutral Rose Untuk totolin bagian yang berjerawat Dan butuh extra coverage Dan untuk menetralisir bagian under eye aku Baru setelah itu Aku pakein yang Benefit Cackles nomor 3 Ini yang sedikit lebih terang dari warna aku Jadi untuk highlight Dan juga buat di bawah mata Supaya coverage-nya lebih oke Biasa kalo compaction Aku pengen tuh blush-nya lebih tahan lama Jadi aku pake cream blush dulu Ini Multi Fix Matte Bluzzer Dari Makeover yang nomor 05 Yang It's Short Dan aku blend-nya ini pake sponge dari Iris Buat nge-set complexion-nya Aku pake pressed powder dari Cheryl Thierbury Yang warna light Aku pilih yang pressed powder Supaya gak ribet kalo pake loose powder gitu Lebih kecil dan lebih compact juga Aku pake pensil alis dari Guell Yang Savo Brown Ini aku gambar alis aku kayak biasa aja Kalian bisa cek tutorial aku yang lebih lengkap Dan buat nge-set bulu alisnya Aku pakein Maybelline Fashion Brow Mascara Yang warna deep brown Pasti yang gak mungkin enggak adalah contour Aku pake palette-nya dari SK Yang Uproded Palette Ini aku contour dulu wajahnya Dan aku pake juga palette ini As a nice shadow Jadi kalo traveling aku suka Di multi-use aja Pro-pro-pro yang aku bawa Supaya gak terlalu berat guys Bawaannya Aku pakein warna contour dan warna blush-nya Di adit aku Supaya keliatannya lebih fresh gitu Setelah itu buat matanya Supaya keliatannya lebih tajam Aku mau gambar eyeliner Cuma eyeliner aku tuh rusak ternyata Dan aku jadi pake NYX Eyebrow Pencil Ini yang 1X Preso Karena dia bisa-bisa aja sebenernya Dan aku menghasilkan lebih natural Terus aku jepit bulu mata Ini pake jepitan dari Sue Mura Baru setelah itu aku pakein mascara Ini aku pake mascara dari Heimish Sebenernya biasa bisa pake extension sih Cuman kali ini aku lagi males Lagi pengen nyaman aja perginya Jadi aku pake mascara aja Buat highlighter-nya masih dari Uproded Palette Ini aku pake di bagian-bagian tertinggi dari wajah aku Supaya hasilnya lebih berdimensi Buat lips-nya aku akan bikin Ombre Lips This is my current favorite Yang Iomi warna peach Dan Everwhite yang dark rose Jadi dia kayak ada pink-nya Tapi tetap natural Karena ada peach-nya Keliatan fresh banget Dan ini awet juga Jadi gak perlu capek-capek buat retouch Terus guys Terus di-set makeup-nya semuanya Supaya tahan lama Ini aku pake Makeup Forever Miss and Fix Terus kita kipas-kipas Supaya dia meresap ke dalam kulit Kalo makeup-nya udah Baru aku bakal lanjut Ke style rambutnya Nah biasa kalo misalnya lagi traveling Kalian pasti tau Aku suka banget bikin mermaid wave Dan ini juga yang udah most requested tutorial dari kalian So Mari kita mulai Nah untuk bikin mermaid wave Aku saranin kalian buat pilih catokan Yang emang udah ada bentuknya Supaya hasilnya tuh lebih konsisten Disini aku pake Ini 3 ways hair iron Yang N-T-E-R-1-6-50 Dari Tescom Karena kita mau bikin yang mermaid wave Jadi kita akan masukin ke mode yang wave dulu Ini tinggal ditekan aja guys tulisannya Caranya sebenernya tuh gampang guys Karena ini emang udah ada catakannya Jadi tinggal dicatok aja Nah kunci supaya keliatan gelombangnya itu bagus Yang penting kalian harus geser pelan-pelan Jadi diangkat Terus digeser lagi ke bagian bawahnya Dan harus nyambung Jadi bagian akhir dari part yang sebelumnya Itu akan ketemu dengan titik permulaan dari part yang selanjutnya guys Jadi harus berkesinambungan gitu Supaya selalu nyambung Lakukannya dan gelombangnya tuh hasilnya keliatannya bagus Kayak satu kesatuan gitu Nah biasanya aku tahan sekitar 8-12 detik per bagian Dihitung aja dalam hati Terus lakuin hal yang sama di seluruh part bagian rambut kamu Terus paling yang agak berbeda itu yang di bagian luar Karena lebih sedikit aku bikin bervolum Jadi harus bener-bener dari akar Terus caranya sama sampai ke ujung rambut Sebenernya ini gampang banget kan guys? Nah aku mau kasih liat kalau Untuk tipe yang lainnya Ini aku mau bikin natural wave Dengan yang curl Buat pakai yang curl mode-nya Ini tinggal ditekan aja Kanan-kiri Terus ditarik Baru dia akan kebuka capitan buat curl-nya Nah catokan ini kalian tuh bisa atur suhunya guys Aku biasanya ada di suhu 160 Itu yang aman untuk rambut diwarnai Jadi warna rambut juga gak cepet luntur Terus udah deh tinggal di curl aja kayak biasa Nah ini diameternya itu 32 mm Jadi gak terlalu kecil Gak terlalu besar Hasilnya bakal dapetin natural wave Yang aku suka dari catokan ini Selain memang dia yang three ways ini Jadi bisa buat straight, wavy, and curls Kalian bisa bawa satu dan bikin macem-macem hairstyle Terutama buat kalau traveling kan Jadi bawa satu udah langsung compact banget ya Nah dia juga cepet banget panasnya Jadi cuma 30 detik dari kalian nyalain Bakal capek ke suhu yang kalian atur Dan kalian juga bisa lock temperature-nya guys Walaupun rambut aku diwarnain Aku tapi gak takut sih buat catok-catok Atau ngestyle rambut Karena dia ini bahannya dari keramik Dan ada negative ion-nya Jadi melindungi dan juga meminimalisir Kerusakan rambut Karena ini hari kedua Aku belum keramas Jadi biasanya aku tambahin lagi pake dry shampoo Ini dari Collab Supaya lebih extra volume di bagian akarnya Dan gak keliatan lepet juga Udah deh guys Biasanya aku kalau traveling pasti kayak gini Dan my favorite hairstyle itu udah yang bermirat wave Aku selalu dapet a lot of compliments Setiap kali aku ngepost style rambut ini And I really love it Oke guys, segitu aja video buat hari ini Semoga kalian suka dengan holiday look-nya Menurut aku ini summer banget dan kalian bisa style gimana aja Look kayak gini tuh favorit aku banget Karena seger, fresh, keliatannya tuh kayak ready for holiday banget gitu Dan aku suka banget main-main sama rambutnya Buat lebih ekstrenya Kalian juga bisa pake accessories yang aneh-aneh Kalau kalian suka Ini adalah tipe makeup yang selalu aku pake Kalau aku lagi liburan Karena tuh simple Terus fresh banget Dan juga tahan seharian Dan buat rambutnya dan accessories Biasanya tuh aku mix and match aja Dengan look yang aku lagi mau pake hari itu Bisa kalian main-mainin aja di rambut dan accessoriesnya Supaya kalian lebih ekstra Tapi biasanya kalau makeupnya kayak gini-gini aja Karena lebih nyaman Atau gak biasa pake extension juga bisa So that's all Semoga video ini bisa menjadi inspirasi kalian Buat holiday selanjutnya Ini summer look banget sih sebenernya Nanti mungkin kita bikin yang versi winternya juga kali ya Semua produk yang aku pake hari ini Hair tools yang dari Tescom juga bakal aku taro di description box Jadi kalian yang mau cobain Kalian bisa langsung cek aja Bakal lengkap disitu ada linknya juga aku taro Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa buat subscribe channel aku Dan like video ini kalau kalian suka Dan share juga ke temen kalian And I hope to see you on my next videos Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa